Dari dulu juga ada aja, cuman media sosial kan nyebarin berita udah kayak apaan tau cepetnya gitu. Jadi nyampe aja nih di kita, jadi kita ngerasa kayak, kenapa kok? Kita ngerasa gini, kenapa ya semakin hari dunia ini semakin mengerikan? Padahal secara statistik, kriminalitas itu selalu menurun. Itu yang selalu saya bilang, misalnya di komentar nih, banyak yang berkomentar baik, 100. Tapi kita fokus pada satu orang yang ini, sehingga reply-nya si komen ini banyak gitu. Di dalam dunia PR itu ada namanya loud minority, Matt. Jadi loud minority itu maksudnya gini, misalnya lu bikin stand-up spesial bagus. Ada 10 orang yang komen, yang 8 bilang bagus, yang 2 bilang jelek. Mana yang akan lu denger? Yang 2 ini ganggu pastikan. Padahal 20% loh, gak sampe 30, 40, 50% loh. Cuman 2 loh. Mungkin kalau 1, lu bisa ignore. Tapi misalnya proporsinya 2 banding 8. Kalau lu 1, alah begitu, 2, jangan-jangan dia benar gitu kan? Iya sih, benar. Padahal secara proporsional, ini minoritas. Tapi loud. Nah, media sosial itu mengamplifikasi si fenomenal loud minority ini menurutmu. Dan sebenarnya kita yang salah juga ya, maksudnya terlalu membuat dia sehingga tersorot gitu. Tapi manusiawi sih. Manusiawi. Kita memang kayak lebih tertarik ke berita-berita buruk, hal-hal yang bombastis gitu loh. Iya gak sih? Iya sih. Iya kan? Manusiawi aja gitu. Kayak gemas gitu.